Assalamualaikum, Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin saat ini sedang berkegiatan membuat video. Kali ini kita akan belajar bersama cara membuat video opening yang akan semakin mempercantik tampilan video yang kita buat. Aplikasi yang kita gunakan adalah flickpress.com online. Flickpress.com dapat diakses juga dengan Android, tetapi agar lebih leluasa, Kali ini kita akan membuatnya dengan menggunakan laptop. Baiklah, sekarang kita akan mulai membuat video opening dengan menggunakan flickpress.com Kita mulai dari langkah pertama, yakni membuka browser. Setelah browser terbuka, kita bisa mengetikkan google.com Kemudian kita bisa mengetikkan flickpress.com di menu address bar Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menggunakan flickpress.com Maka harus melakukan register terlebih dahulu Karena saya sudah pernah melakukan registrasi, maka kali ini saya tinggal melakukan login saja. Kita bisa melakukan login dengan menggunakan akun yang kita miliki. Nah, ini adalah tampilan flickpress yang sudah saya buat. Di sini ada menu My Previews. Menu ini berisi video opening yang pernah kita buat. Nah, kita akan membuka salah satu video opening yang ada di menu My Previews ini Sebagai bahan referensi sebelum kita mulai membuat video opening. Baik, kita pilih salah satu untuk dibuka. Klik to preview. Terima kasih sudah menonton! Nah, yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman saksikan tadi adalah Contoh video opening untuk salah satu materi pelajaran yang pernah saya buat. Untuk saat ini kita akan mulai membuatnya. Tadi dari contoh video opening yang sudah saya tampilkan bahwa Video opening tadi membuat gambar, kemudian tulisan, dan juga ada audionya. Untuk memulai membuat video opening, kita memulainya dengan Klik Automated Templates. Nah, di sini tersedia banyak sekali template yang bisa kita pilih dan kita edit sesuai dengan isi video inti yang akan kita buat selanjutnya. misalnya kita pilih yang ini Nah, untuk memulai mengedit klik, klik Customize Now Kemudian ini ada permintaan Please select one image atau kita diminta untuk mengupload sebuah gambar tentunya yang sesuai dengan pembahasan yang akan kita sampaikan dalam video kita Nah, jika gambar belum tersedia maka kita bisa membuka jendela baru Kemudian kita ketikkan kata kunci untuk mencari gambar yang sesuai Nah, misalkan ini saya mencari gambar fabel untuk materi menceritakan kembali isi fabel Ini saya pilih salah satu gambar Kita bisa menyimpan gambar ini dengan klik kanan kemudian Save Image As atau kita bisa juga mengambilnya dengan melakukan cropping dengan menu print screen pada laptop kita Kemudian klik icon Save Nah, kita bisa menyimpannya dengan nama atau langsung disimpan karena nanti gambar akan muncul dengan sendirinya Kita kembali lagi ke flickpress.com klik upload image Kita pilih gambar yang tadi Kemudian kita buka Klik proceed Nah, kita bisa menyesuaikan ukuran gambarnya Ini biar gambar terlihat dengan lebih proporsional Kemudian klik Next Kalau dirasa sudah cukup Nah, kita juga diminta menambahkan teks Ini pada intro teks Misalnya kita ketikan saja KD-nya Misalkan KD 4.8 Kemudian untuk final text-nya Misalnya ini sudah ada Menceritakan kembali isi fabel Kemudian kita bisa langsung ke audio Kita klik add audio Kemudian kita pilih dari yang sudah ada di sini Kita bisa mendengarkannya terlebih dahulu Bisa dicoba yang lain Klik choose jika dirasa sudah sesuai Kemudian ini ada pengaturan resolusi Kita abaikan saja Kemudian ada dua pilihan fitur Atau menu create preview Atau submit order Nah, untuk melihatnya terlebih dahulu Sebelum video kita download Kita bisa memilih create preview View my previews Kita tunggu dulu Sampai proses selesai Klik to preview Nah, ini tampilannya Kita bisa edit Jika belum sesuai Jika sudah Maka Klik place order Are you sure You want to submit an order Oke View my orders Click to preview Nanti akan muncul tampilan Dari video opening kita Nah, dirasa sudah cukup Sudah sesuai Klik tiga titik Di kanan bawah Kemudian klik download Untuk melihat hasil download Klik show all Klik show in folder Selanjutnya Selanjutnya Kita bisa menyimpan Video opening Yang sudah kita buat Dengan Mengopi file tersebut Kemudian meletakkannya Di file aset Untuk video Yang akan kita buat Nah, sampai disini Proses pembuatan Video opening selesai Kemudian Kita bisa keluar Dan dengan demikian Pembuatan Video opening Sudah selesai Semoga Pembahasan ini Bermanfaat Selamat berkreasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax